Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada permintaan dari sahabat saya Bagaimana menggabungkan Salah satu Bagaimana menggabungkan Sektor Bisa sektor, bisa daerah, atau bisa negara Pada suatu tabel input-output Nah disini saya tampilkan tabel Interregional input-output Ada negara A dan negara B Di kedua negara itu Lapangan usahanya sama Saya simbolkan dengan lapangan usaha X, Y, Z Nah ini yang matrix hijau ini adalah Transaksi interindustri Di negara A Yang putihnya ini transaksi Antarindustri Negara A dengan negara B Yang bawahnya ini transaksi interindustri Negara B dengan negara A Dan ini negara B dengan negara B Jumlah inputnya 203 203 itu 26 Jumlah dari penggunaan input primer Disini saya sederhanakan saja input primer itu Terdiri dari Kompensasi tenaga kerja Surplus usaha Penyusutan Dan komponen lain yang Termasuk ke dalam input primer Mentara jumlah input antara ini adalah Jumlah input Antara yang digunakan Sektor X, Y, Z Baik di negara A maupun di negara B Jadi total inputnya 203 Total outputnya Yang bersumber dari input antara 177 Ditambah dengan komponen permintaan akhir Ini 26 Sama 203 Nah sekarang Saya akan Menjumlahkan A dan B ini Jadi Dengan kata lain dari Interregional input output menjadi Single regional Nah itu caranya mudah sekali Disini ada Berarti ada 3 sektor Yang kita Tampilkan dulu X, Y, Z Nah ini Kita gabung kan Gabung Negara A Plus B Nah Karena disini ada 4 Kuadran Jadi kita tinggal Menjumlahkan saja Dengan cara seperti ini Kita blok dulu Matrik 3x3 Ya karena sudah Menggambungkan negara A dan negara B Kemudian Tekan sama dengan Equal Baru kita jumlahkan Tapi kita jumlahkannya adalah Kuadran ya Jadi kita blok kuadran pertama Transaksi interindustri di negara A Kemudian ditambah Kuadran kedua Yaitu transaksi Antar industri Negara A dengan negara B Kemudian ditambah lagi ini Yang bawahnya Kemudian tambah lagi yang Pojok kanan Nah setelah kita Tambahkan Kemudian hasilnya kita Dengan menekan Shift Control Enter Jadi tekan dulu Shift Kemudian Control Baru Enter Sekarang bagaimana dengan Input antara Dan input primernya Kalau input antara Kan tinggal kita jumlahkan saja Disini ya Dan kita lihat Hasilnya berapa Hasilnya pasti Sama 177 Hasilnya sama 177 Ini juga kalau jumlah kolomnya Sama ya Kalau kita jumlahkan Pasti 177 Nah yang input primernya Ini adalah Factor Nah prinsipnya sama saja Kita blok dulu Factor barisnya Kemudian sama dengan Nah kemudian kita jumlahkan Factor yang pertama Pada negara A Ditambah dengan Factor baris Negara B Kemudian 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 hasilnya Kemudian hasilnya Dengan cara menekan Shift Control Enter Maka jumlahnya Sama Ya 26 Sama 26 Nah bagaimana dengan yang Factor baris di Permintaan akhir Nah prinsipnya juga Sama Kita sebut saja Disinilah ya Kita tampilkan disini Karena dia Factor kolom Berarti Kita blok dulu Factor kolom Ya Untuk yang berkesesuaian X, Z Kemudian tekan Sama dengan Kemudian blok Factor yang pertama Factor kolom yang pertama Yaitu di negara A Ditambah Factor Kolom Di negara B Kemudian seperti biasa Tekan Shift Control Enter Nah untuk yang investasinya Kita tinggal Copy saja Kemudian Tinggal paste Disini Ecilnya Pasti Sama 11 11 ya Dan ini 15 Sama 15 Kemudian selanjutnya Tinggal kita Jumlahkan saja Ini Jumlah permintaan Akhir Ya 26 26 Ini outputnya Yaitu Permintaan antara Ditambah dengan Permintaan akhir Oke Dan hasilnya Sama ya 203 Ini juga Kalau dijumlakan Ini Jumlah input antara Tambah input Prepare 203 Demikian Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh